Selamat pagi, selamat ketemu lagi sama saya, nenek yang selalu kepengen ngoceh. Pagi-pagi ini tuh, anakku ini tadi sudah pamit mau itu apa, dia suka utak-utik, utak-utik di bidang motor, sampai motornya itu buat touring kemana-mana, itu motor kuno, motor yang apa tau ya, zaman dulu itu kalau nggak salah apa Honda 90 apa-apa, tapi sudah dimodifikasi itu, kalau aku lihat dia itu beli on the deal, on the deal-nya itu juga mungkin malah melebih harga motor, yang baru, tapi dia senang itu sampai buat touring dari Tangerang ke Jogja, bersamaan dengan karena saya kemarin masuk rumah sakit, dia cepat-cepat pakai motor, kadang-kadang dia itu kalau pakai motor itu aku juga udah ngomong, kalau hati-hati ya, kamu senangnya seperti itu, di jalan jangan kemerungsung, kalau misalnya harus berhenti istirahat juga istirahat, pokoknya yang penting itu orang hidup itu jangan, jangan keburu dalam masalah apapun, jangan kemerungsung, jangan keburu, sudah yang terjadi itu terjadilah atas kehendak Allah, itu saja, karena kepercayaanku begitu, ya Tuhan tolong ampuni semua kesalahanku, tetapi aku tetap akan berjalan seturut dengan kehendakmu, dan mengikuti apa yang benar, karena dalam kepercayaanku, Tuhan Yesus Kristus adalah jalan hidup yang benar, akulah jalan hidup yang benar, nah ini aku tuh mau apa, breakfastnya itu buah dulu aja, nanti habis itu kita mau bikin apa, pancake atau bikin apa, ya seadanya, yang penting aku juga sudah masak nasi, sudah bikin untuk minum, sudah semua tersedia, tinggal nanti habis sarapan bisa minum ubat, itu buat saya nenek yang sendiri, kebetulan ada anak saya, gampang mah aku, kalau soal makan ya sudah, aku juga menyediakan sesederhana mungkin, aku tuh mau makan buah pil aja, jadi ini yang namanya meja itu masih jadi satu, kayak berantakan ini, tadi aku ngupas pil, terus ini kulitnya mau tak buat pupuk, terus itu persediaan ada satu buah jeruk sama telur asin, dan udah, terus ini anakku kalau kerja juga di sini, pakai laptop, karena dia itu kerjanya itu ya seorang IT, jadi ini satu meja buat kerja dia, di situ kerjaan saya itu musim jahit yang bisa dibawa kemana-mana, ini tadi habis padang ngopi, terus apalagi ya, aku mau kasih lihat, itu yang, apa, tak kerjakan kemarin, semuanya itu, bekerja dengan, oke, aku pagi-pagi tadi juga udah nyuci, nah ini nanti mau ngerjain, apa itu, bersih-bersih, ini nanti mau bikin, ini tempat untuk bikin kue, di situ, aku mau bikin, karena punya pisang yang sudah, ini, lalu, tapi belum busuk, hitam-hitam nanti dibikin kue, pekerjaanku sehari-hari, cari apa yang seneng aja, apa yang seneng aja, aku udah nyuci, cucianku, udah tak cemur, terus, anggrekku yang sini, yang berbunga, nih, bunga anggrekku bagus sekali, nih, belakangnya itu putih, namanya apa, sudah hilang, ditulisnya, nulisnya cuman di daunnya, jadi ID-nya itu hilang, udah berbunga, kemarin belinya kenop, berbunga, terus, anggrek-anggrek yang, itu juga sudah pada tumbuh, kecil-kecil, tapi menyenangkan, nih, udah tumbuh, ini tumbuh, baru di sini, berarti cocok, terus ini juga, karena cocok tempatnya, terus ini, yang di tembok, memang kalau ditambah di tembok itu, bisa bagus, tuh, jadi nanti kalau berbunga bagus, daunnya juga bagus-bagus, terus, terus, apalagi, ini, ini juga, ini, ini sudah keluar, akar, di sini, mana, ini, ini keluar akar, itu aja udah seneng aku, juga ada tumbuhan, daun, apa, kayak keladi, kayak keladi, ini bukan anturium, kalau ini, apa ya, anturium, tapi, gak tahu, gak tahu, kadang-kadang, aku ID-nya, gak tahu apa, ini, aku mau, pengen, membungakan, nanggrek ini kok, putih ini, mesti harus disemprot, insektisida ini, tuh, nanti nyemprotnya, sore aja, kalau sore, insektisida, terus, ini, keladi tengkorak, terus, ada lagi, macam-macam, apa ya, pokoknya semua itu, tak kerjain sendiri, sampai yang namanya aku, bersih-bersih, kamar mandi, itu masih, belum bisa, putih, soalnya, waktu itu, gak sempat, gak sempat, gak sempat, aku kalau dibantuin, kadang-kadang, yang bantuin, ya rapodo karpe, jadi, aku tak kerjain sendiri, waj, nanti lapar, kalau, ini, makan buah dulu, sambil ngeceh, orang hidup, aku itu, cuma, belajar, hidup, hidup, itu suatu, pelajaran, yang tidak, diajarkan, di sekolah, jadi, kita belajar, dari semua, pengalaman, semua, pengalaman, dan, perjuangan, yang, ini, yang namanya, dari kecil, sudah, sudah, seneng, kelutekan, dalam, perjuangan, apa, waj, tak kerja, ke, sampai, ibuku, dulu, juga, kecil, di sekolah, tidur, khusus, di sekolah, di sekolah, itu juga habis SMA masuk di perguruan tinggi tapi selalu kerja yang aku senang jadi akhirnya itu yang namanya jasa-jasa itu gak kepake ternyata anak-anakku juga seperti itu yang kecil ini IT kerjanya tadinya di kantor kantornya gak cuman satu tapi sekarang kantornya di rumah tapi sebetulnya bukan di rumah saja dia kerja itu menjalin hubungan kantornya dia itu sekarang di Jerman tapi kerjanya di Indonesia jadi bukanya kantor sana itu kalau Indonesia jam 1 sana mungkin antara jam 9-10 aku kurang paham perbedaan aku kadang-kadang nungguin kerja dia nanti kalau dia itu pas apa ya istilahat dalam artian dalam pekerjaan gitu terus lihat dunia luar yang terjadi sekarang lagi apa ini kayak tadi malam juga mah 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 ini coba lihat apa Israel dibom sampai kayak gini ini aku lihatnya ini langsung di Youtube gak ada mah lihat disini aja wah coba sekarang aku kan mikir orang hidup itu gimana kalau sekarang orang yang apa ya istilahnya apa bukan tentara bukan apa orang sipil apa orang itu terus negaranya perang tahu-tahu dibom sampai menakutkan kayak gitu disitu orang yang gak tahu apa-apa juga akhirnya pada meninggal nah itu kalau aku terus jadi mikir ya itu orang hidup kadang-kadang gak tahu jadi aku ngomong makanya masalah tanah masalah apa itu ada orang yang nekat enaknya sendiri kita selesaikan dengan baik tapi Tuhan itu kan kalau berkendak lain coba gempa gitu aja kan semua hancur kita gak udah gak ngurusin garis-garis itu enggak tetapi pada saat kita tidak terjadi apa-apa kita juga harus jalan yang benar ngurusin batas tanah ngurusin apa itu cuci pakaian terus apa tapi kalau musibah terjadi kita gak ngerti ya itu jadi kita hidup itu jangan terpancing dengan satu masalah terus menjadikan beban gak usah kita happy-happy saja happy-happy tapi masalah-masalah itu dijalankan sesalah benar itu kehidupan ya cani nenek ya ming sing ngono neng pikiran aku aku cuma ngajari orang itu gak usah panik gak usah marah-marah gak usah tetap di suatu saat kalau orang gak benar memang aku adrenalin ku naik yang benar yang benar kemarin di kantor BPN aku ditanyain ketemu orang ibu 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 itu kok orangnya itu banyak prihatin ya dari dulu kok tahu pak bisa nerawang aku tuh enggak justru saya itu merinding ketemu ibu katanya ibu itu punya kelebihan pasti malah aku gak ngerti ya pak aku sering ketemu orang yang katanya kalau melihat aku ibu ini mesti punya kelebihan padahal aku bilang aku gak ngerti kadang-kadang memang aku berucap itu terjadi benar sehingga aku juga takut aku berucap apa itu terjadi benar aku sendiri takut aku tidak menginginkan kejadian yang seperti itu tapi kadang-kadang itu terlintas jadi aku tuh keluar begitu saja karena aku tuh kalau apa yang ada di pikiran dan di hati itu selalu keluar sudah berapa kali tuh aku sendiri gak ngerti ketemu lagi di rumah sakit dia cerita katanya dia indigo tak dengerin lama-lama dia diem aja ibu itu kok malah lebih tahu daripada saya loh coba karena ibu gak mau mengeluarkan aja aku diem aja aku malah mikir ya memang benar yang saya lakukan kadang-kadang itu terjadi aku sendiri merasa takut malah kenapa apa yang saya lakukan itu akan terjadi kalau yang orang tidak benar gitu kadang-kadang aku sendiri sedih boyo yang benar boyo yang benar tapi kadang-kadang orang itu ya dikit aturi yang ngeyel terjadi benar karena aku sendiri kadang-kadang itu terlintas ini sesuatu pasti akan terjadi seperti ini kadang-kadang aku tuh mimpi mimpi dulu kayak kemarin juga gitu mimpinya itu apa ya menakutkan menakutkan loh aku setua ini tahu-tahu aku melahirkan anak laki tetapi yang namanya bawahku itu darah semua nah disitu pasti akan terjadi sesuatu benar tapi punya anak laki itu kan bagus jadi ya semuanya itu setiap musibah itu pasti ada hikmahnya itu betul semua ada hikmahnya terima kasih aku masih diberi kesempatan untuk tahu apa yang akan terjadi terima kasih sekali Tuhan tapi aku takut hal yang seperti itu terima kasih sekali semua orang kemarin pada datang kesini itu jadi mereka itu atensi ibu kenapa ibu kenapa ada kalau cuma 20 orang dari ya tetangga lingkungan pada datang aku bersyukur banyak sekali orang itu baik-baik kepada saya tanggapannya baik sampai aku di BPN juga kini ibu ibu itu ada masalah ini ya ya aku ada masalah ini kini ya ya udah ibu nanti jangan mau ya kalau ibu di pihak yang benar terus dikasih uang atau di apa jangan mau ya bu oh iya enggak aku enggak mau karena aku bukan orang salah ngasih uang terus oh enggak itu aku enggak mau bagus bagus bu memang itu saya lihat ibu itu tadi sebetulnya aku merinding katanya ya tak gojek itu merinding belum makan itu pak aku gitu ketawa anaknya itu jadi atlet anak beliau putranya itu jadi atlet beliau sendiri ternyata juga atlet sampai tangannya itu item item itu bukan buat latihan bela diri nah aku juga cuman tanya karena aku kenal aja kebetulan dulu tapi sudah almarhum sekarang dulu beliunya itu kan ketua seluruh Indonesia atlet itu di bagian itu beladiri itu kenal sama pak yang namanya ini saya bilang gitu wah kok ibu kenal iya dulu suka ke rumah itu suka kita itu suka sharing sama orang-orang yang itu tadi itu ketua beladiri se-Indonesia tapi sekarang sudah almarhum temannya suamiku selagi aku ditelepon orang yang berhasil punya pabrik besar punya usaha besar apa-apa dateng terus nanya juga ibu ada masalah yang kayak gitu ya aku ketawa se-iapak betul tapi ini orang gak bener aku gak mau ngikutin orang yang gak bener aku mau cari jalan kebenaran bagus bu kalau gitu besok bapak bantu saya ya ini misalnya oh iya iya pasti pasti puji Tuhan banyak yang membantu untuk kebenaran aku kok ngocah pagi-pagi sampai yang seperti itu mudah-mudahan ada yang mendengarkan dan memperhatikan jangan lupa yuk tetap subscribe 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 wah aku mau kepingin subscribe aku malah nambah terus yang tadinya itu aku gak antusias banget tapi ternyata kok nambah terus nambah terus aku sama anakku bilang aku tuh ini walaupun lemot tapi kok nambah terus ya ya wes mah gawe terus gawe terus makanya sekarang aku suka ngeceh terus kayak kecanduan kecanduan bikin tapi ya sebetulnya itu cuman apa ya sampingan yang bikin saya seneng karena saya itu di rumah itu ya ngerjain rumah dari apa segalanya nyapu kadang nyapu ngepel apa karena sendiri tapi ya ada kadang-kadang orang bantu gitu terus ngerjain lagi apa pekerjaan pelayanan pelayanan untuk ya itu tadi aku masih lumayan aku masih ada suatu pelayanan yang untuk sarana kehidupan bersyukur bahwa aku tidak menginginkan yang banyak yang penting aku jalan tetap sehat aku masuk rumah sakit ga punya uang pun aku bisa naik di pep coba kalau bukan karena Allah ga akan bisa aku selalu berjalan tanpa aku harus membawa uang banyak pun aku selalu ditempatkan di tempat yang enak buat saya terima kasih walaupun ini sarapannya pir buah pir sarapan nenek sarapan buah pir sudah cukup nanti ditambahin apa gitu yang kira-kira bermanfaat buat tubuh selamat pagi selamat beraktifitas aku mau berhenti sampai disini jangan lupa tetap ayo like and subscribe supaya nambah banyak nambah banyak semoga semua yang nonton video ini diberkati Tuhan tidak bosan dengan ocean saya tidak bosan dengan karya-karya saya saya mau jahit nanti kalau aku aku belum bikin yang namanya udah bikin baju gitu ini semua banyak yang pesen baju-baju itu itu aku kadang-kadang bikin sendiri karena apa di luar itu sudah banyak orang jual baju murah lewat online lewat tiktok lewat di pasar tetapi karyaku itu masih dihargai dan terus terang bermanfaat buat beliau dan buat saya buat saya juga karena lebih tinggi hitungannya sama itu yang pada dijual itu terima kasih Tuhan Tuhan masih memberi saya kepercayaan terima kasih sekali saya cuma berserah hidupku itu di tangan Tuhan terima kasih sekali semoga yang nonton video ini juga diberkati Tuhan melimpah semua itu kebahagiaan datang semua yang terjadi masalah masalah bisa selesai dengan baik tapi yaitu satu jangan ikut yang tidak benar kita jalan lurus kita jadi orang yang jujur kita jadi orang yang apa ya di bawah lindungan yang maha kuasa kita jalan lurus terima kasih jangan lupa be healthy be happy next time ketemu lagi sama saya dengan video yang lain dadah Tuhan memberkati selamat